Pada awalnya, bentuk dan tatanan Masjid Patok Negoro Dongkelan menyerupai Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra DMTV. Video ini merupakan sejarah dan kisah salah satu Masjid Patok Negoro yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini adalah Masjid Patok Negoro Dongkelan Kauman atau sering juga disebut dengan Masjid Nurul Uda yang dulunya sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk menangkal serangan musuh. Dalam istilah Jawa, patok adalah kayu atau bambu yang ditancapkan sebagai penanda. Adapun negari, negara, atau negoro adalah wilayah kerajaan. Jadi Masjid Patok Negoro merupakan sebuah tanda batas kekuasaan raja. Masjid Patok Negoro Dongkelan didirikan pada tahun 1775 Masehi bersama dengan dibangunnya Serambi Masjid Gede Kauman. Bangunan masjid berada di atas lahan seluas 1000 meter persegi, sementara fisik bangunannya hanya menggunakan lahan seluas 100 meter persegi. Bangunannya terbagi atas 2, yakni bagian utama dan serambi bangunan. Bangunan utamanya seluas 10x10 meter, sementara serambinya seluas 7x14 meter. Pada awalnya, bentuk dan tatanan Masjid Patok Negoro Dongkelan menyerupai Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Bahkan bagian-bagian masjid pun seperti kolam keliling, atap, makam di samping masjid, sama seperti tatanan dalam Masjid Gede Kauman. Namun saat ini telah terjadi banyak perubahan, seperti sudah tidak adanya kolam keliling, diganti dengan bangunan sekolah dasar. Di sebelah barat Masjid Patok Negoro Dongkelan terdapat makam para leluhur dari masjid ini. Salah satu tokoh yang dimakamkan di makam ini adalah Kiai Haji Munawir Abdul Fatah, yaitu salah seorang pendiri pondok pesantren Al-Munawir di Kelampia. Pendirian masjid ini merupakan penghormatan terhadap Kiai Syihabuddin atau Syekh Abuddin atas jajah-jajahnya terhadap Sultan Hamengkubwono ke-1 ketika berkonflik dengan Raden Mas Syed. Raden Mas Syed sendiri sebenarnya merupakan menantu dari Sultan Hamengkubwono ke-1. Konflik antara keduanya terjadi ketika Raden Mas Syed yang berjuluk Pangeran Sambernyawa oleh Belanda ini naik tahta menjadi Pangeran Merdeka atau artinya Bebas Merdeka dengan gelar KGPAA Mangkunagaran I. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1757 Masehi hingga 1758 Masehi. Pada saat Sultan Hamengkubwono ke-1 menduduki tahta kerajaan, beliau merasa terganggu dengan naik tahtanya. Sultan ingin mengalahkan menantunya tersebut tetapi tanpa merasa membunuhnya. Maka Sultan Hamengkubwono ke-1 meminta bantuan Kiai Syihabuddin yang menjanjikan posisi pateh kepada Kiai Syihabuddin jika mampu mengalahkan Pangeran Sambernyawa. Kiai Syihabuddin mampu menyelesaikan konflik antara Sultan Hamengkubwono ke-1 dan Pangeran Sambernyawa tanpa melukai Pangeran Sambernyawa. Tetapi Sultan Hamengkubwono ke-1 tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjadikan Kiai Syihabuddin menjadi pateh karena pada saat itu posisi tersebut telah ditempati oleh Tumenggung Yuda Negara. Kemudian Kiai Syihabuddin diangkat menjadi penghulu keraton yang pertama tetapi beliau menjabat tidak lama karena kecewa terhadap Sultan Hamengkubwono ke-1. Karena kekecewaannya tersebut Kiai Syihabuddin mendapat julukan Kiai Dongkol atau kecewa karena perubahan ucapan nama Kiai Dongkol berubah menjadi Kiai Dongkel kemudian tempat tinggal beliau disebut dengan Dongkelan. Kiai Syihabuddin adalah seorang ahli fikih oleh karena itu oleh Sultan Hamengkubwono ke-1 beliau diangkat menjadi penjabat patok negoro karena diangkat menjadi penjabat patok negoro maka beliau dibuatkan masjid patok negoro sebelumnya Kiai Syihabuddin bertempat tinggal di timur sungai Winongo tetapi syarat pembangunan masjid patok negara tidak boleh sejajar dengan keraton maka beliau pindah ke barat sungai Winongo Dalam catatan sejarah masjid berusia 240 tahun ini pernah menjadi basis perjuangan rakyat melawan Belanda dalam perang di penegoro tahun 1825 Masehi Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono ke-5 kemudian masjid patok negara dongkelan pernah dibakar habis oleh pihak Belanda semasa perang di penegoro pada tahun 1825 Masehi pada saat itu yang tersisa hanya batu penyangga tiang masjid atau umpah setelah dibakar masjid tersebut dibangun kembali dengan sangat sederhana atap masjid hanya terbuat dari ijuk dengan mustoko dari tanah liat pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubwono ke-7 masjid tersebut dibangun kembali pada tahun 1901 bentuk bangunan masjid dibuat seperti semula kemudian pada tahun 1948 dilakukan pembangunan serampi masjid pada tahun 1950-an masjid Nurul Huda dongkelan akhirnya tidak lagi digunakan untuk basis pertahanan keraton Yogyakarta masjid ini kemudian telah banyak digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah mengaji, memperdalam ilmu keagamaan dan tepat peringatan hari-hari besar Islam seperti Itul Fitri suasana tenang penuh kesederhanaan dari masjid patok negara ini masih tercemin hingga saat ini arsitektur masjid yang dibangun keraton Yogyakarta sebagian masih menyisakan kekasan masjid keraton pada masa itu pilar-pilar penyangga masjid tampak minimalis hanya ada sedikit goresan motif ukiran lantai masjid yang dulunya berwarna hitam kini hanya digantikan keramik putih polos beduk warna coklat kusam berusia 116 tahun di sayap utama serampi masjid juga masih terdapat di masjid ini bangunan masjid ini terhitung kecil dibandingkan dengan masjid patok negara lainnya yaitu seluas lebih kurang 200 meter persegi keunikan dari masjid patok negara dongkelannya yaitu adalah dari segi arsitekturnya yang juga mirip dengan masjid patok negara lainnya yang pertama yaitu dari atapnya tumpang atau atap bertingkat atap tumpang ini melambangkan roh atau hakikatnya amal perbuatan seseorang empat kolom utama berukuran besar yang berada di tengah ruangan adalah sokok guru yang merupakan ciri khas bangunan berbentuk cuklu pada rumah tradisional Jawa yang berfungsi untuk menopang atap tumpang sari merupakan konsekuensi dari wujud atap tumpang yang ditopang oleh sokok guru dimana di dalamnya menjadi penting karena bagian atap pada area ini merupakan bagian yang menjulang sebagai perlambang ketuhanan kemudian ada undakan pada setiap masjid patok negara yang mana undak-undak ini memiliki arti yaitu tahapan proses mencapai pengampunan Allah selain itu undakan ini merupakan interpretasi dari konsep ruang yang menganggap ruang yang lebih tinggi adalah ruang yang lebih sakral bagi orang Jawa untuk saat ini masjid patok negara dongkelan tidak hanya untuk tempat beribadah bagi umat Islam akan tetapi juga sudah banyak memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat untuk pernikahan rapat RTRW sekitar pengajian bahkan juga dibuka untuk kegiatan wisata religi di area masjid dan makom nah mitra DMTV demikian tentang masjid patok negara dongkelan beserta dengan sejarah dan dinamika yang menyertainya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari DMTV sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati